Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman semua kali ini saya ingin coba demokan ya untuk GPS tracker yang sudah terpasang di Yamaha n-mac yang tipe ABS sudah kiles kami untuk remote-nya untuk pemasangan GPS tracker ini tidak ada potong atau kupas kabel tidak merubah kabel bodi bawaan sepeda motor kemudian untuk pemasangan teknisi bisa dipanggil wilayah cirbon indramayu menjalankah kuningan dan carbo detabek ya untuk fitur bisa matikan mesin tanpa batasan jarak dimanapun kapanpun kemudian lewat SMS atau lewat aplikasi ya ada ada histori perjalanan kurang lebih satu bulan ya jadi kurang lebih 30 hari kita bisa cek ya latar kendaraan ini saat dipakai jalan seperti itu kemudian ada baterai backup juga jadi saat aki dilepas kurang lebih 60 jam dia masih aktif untuk GPS nya ada sensor kesempatan kemudian ada ACC detection nanti kita coba untuk fiturnya ya kita tes ke owner nya minta tolong dimatikan sebelumnya kita tes dulu ya saat kontak on atau kondisi motor sedang parkir atau sedang dipakai jalan nya kita bisa matiin kita bisa matiin dimanapun kapanpun baik saya akan coba minatolong dimatikan untuk motornya ini via aplikasi ya nanti baik silahkan ini sedang proses matikan mesin ya jadi kondisi sedang motor dipakai jalan sedang parkir itu kita bisa dimanapun kapanpun matikan lewat aplikasi atau lewat SMS oke nanti seperti ini perintahnya ya dia ada laporan sukses oke ini unitnya sudah mati dan disitu ada laporan sukses ya baik kita coba hidupkan ini masih kontak on ini untuk ABS dan ini klakson coba kita hidupkan ini kita bisa hidup ya baik kita coba pulihkan lagi pulihkan lagi ke bahan bakar supaya bisa hidup kembali motornya seperti itu silahkan dimasukkan ini sedang proses pulihkan bahan bakar ya supaya motor bisa hidup kembali via aplikasi lewat SMS juga bisa seperti ini adalah laporan sukses saat kita perintah hidupkan atau pulihkan bahan bakar supaya kita hidupkan lagi nah baik seperti ini ya kemudian ada fitur ACC detection nanti kurang lebih nanti seperti ini teman-teman ya untuk fiturnya nah saat motor dipakai jalan statusnya dia akan berubah jadi on ini akun demo yang offline ya kemudian disamping status of ini ada sinyal GPS kemudian kita cek fitur lainnya contoh disini ada lacak ya dia bisa menampilkan posisi tiga dimensi seperti ini ya tinggal putar-putar saja ini nanti untuk unitnya kurang lebih ada di sekitar sini baik kembali kemudian ada fitur share lokasi layanan lokasi kita aktifkan dulu nah kita klik konsul dan klik navigasi ini fitur share lokasi kita diarahkan ke motor ini ya jadi contoh misalkan motor ini ada di Jakarta kita tinggal masuk ke fitur navigasi ini maka kita diarahkan ke motor ini pakai Google Map oke seperti ini nanti muncul klik Google Map ya nanti berapa jarak yang dibutuhkan ya berapa menit berapa kilonya ada nah seperti ini 26 menit 8,3 km kita klik mulai baik seperti ini untuk fitur share lokasi untuk GPS ini satu akun bisa beberapa device atau unit ya jadi misalkan ada lima motor lima mobil bisa jadi satu dalam satu akun seperti itu untuk aplikasi dari GPS tracker ini yang saya gunakan tipe M700 witrak 2 atau ET200 itu sama fiturnya sama ya fiturnya sama pemasangan bisa dipanggil wilayah Tangerang Kota, Kabupaten, Tangerang Selatan, Caboritabek, Cirbon, Indramayu, Majalengka Kuningan luar kota bisa transaksi lewat Tokopedia, Sopi, atau Bukalapak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati